Kasus penemuan perempuan tergantung dalam keadaan berlutut di truk sang suami telah menemukan titik terang. Kepolisian telah menetapkan sang suami sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap korban. Korban diketahui meninggal dunia bukan lantaran bunuh diri, namun dihabisi oleh suaminya sendiri karena masalah utang piutang. Dikutip dari Kompas.com, korban yakni Arini alias Rini 35 tahun yang merupakan istri kedua dari pelaku M40 tahun. Diketahui ibu rumah tangga tersebut ditemukan tewas dengan posisi berlutut dengan leher terikat tali kain di samping truk L300 yang terparkir di depan rumahnya di Dusun Karanganyar, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, Ajah, selasa 11 Agustus 2020, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kasat reskrim Bener Meriah, Ibtur Rifki Muslim menjelaskan, kematian Rini dianggap tak wajar setelah melakukan olah TKP dan membawancarai suami Rini. Posisi korban yang berlutut juga menguatkan kecurigaan kepolisian. Kondisi tersebut lantas mengindikasikan bahwa Rini tewas lantaran dibunuh oleh suaminya bukan karena bunuh diri. Saat dimintai keterangan, M juga mengakui bahwa ia sempat cekcok dengan korban lantaran masalah ponsel dan kunci mobil. Dugaan pembunuhan tersebut menguat setelah kepolisian memintai keterangan istri pertama M dan juga seorang anaknya. Saat kejadian, keduanya diketahui berada di rumah dan menyaksikan keributan yang terjadi antara M dan Rini. M diketahui memiliki utang senilai 37 juta rupiah pada istri keduanya itu. Polisi juga membuka handphone korban dan menemukan percakapan lewat WhatsApp antara Rini dan M terkait utang-piutang tersebut. Rini diketahui menagih utang pada suaminya senilai 37 juta rupiah. Perkelahian keduanya memuncak setelah Rini sempat memukul M dengan sebuah balok kayu. Kini M diketahui telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan karena kecurigaan yang kuat atas peristiwa yang terjadi serta jawaban M yang terkesan berbelit-belit. Jadi habis itu sudah pagi saya pun kan pergi kerja. Jadi rupanya itu sudah ada dari kemarin, gak tahu aku tahu kapan di situ itu. Gak tahu kejadian itu, udah meninggal gitu. Selama ini sering orang yang terjadi? Sering, apapun di sini pun rumah itu kan 2 tahun disiap gitu. Sering sekali. Ribut. Ribut. Kadang-kadang nanti kepalanya sakit, orang rumah sini suruh kan taruh handbook. Ah, begitu. Tapi bapak gak tahu apa terjadi di situ ya. Yang tahu bapak ribut-ribut. Ribut aja. Saya gak jenguk ke situ walaupun sebelah sini pun. Karena orang keliling ini kan dengar semua. Itu pun depan itu dengar. Kadang-kadang pagi nanya kembali siapa duduk tadi malam. Biasa gitu jawab orang rumah. Nah yang pertama sekali melihat bahwa dia menggantung itu siapa bapak? Itu ada orang yang depan itu. Nah ya aku pun baru ini tahu. Karena aku tidur sana. Karena aku pulang kerja tadi malam, tidur sana. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.